Terima kasih 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 saksi mahkota maksudnya saksi mahkota ini adalah tersangka atau dakwah yang dijadikan saksi untuk tersangka atau terdakwah lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan tindak pidana jadi ada beberapa pelaku tindak pidana ini dilakukan oleh beberapa orang dan salah satu dari pelaku ini atau tersangka atau dakwah ini menjadi saksi untuk terdakwah yang lain ini adalah saksi mahkota maksudnya ini juga bisa dilihat dari keputusan makam aku nomor 2437 K, Karabinsus 2011 ini ada satu karya hukum silahkan dipajari di situ tapi di sini saya hanya menekankan bahwa saksi mahkota ini tidak bisa dilakukan untuk sebagai dalam satu perkara dalam satu perkara tetapi hanya bisa menjadi saksi atau bersama terdakwah bisa menjadi saksi tapi biar dilakukan proses penuntutannya secara terpisah jadi pemberkasannya secara terpisah selanjutnya kita harus mengetahui sebelum bahasa yang lebih lanjut bahwa dari beberapa pengetar saksi tempat di atas kita harus tahu ada yang dilarang menjadi saksi jelas yang pertama adalah orang gila jadi ini maksudnya gila permanen ya jadi orang di rumah sakit jiwa ini tidak boleh menjadi saksi tapi di kuhab di pasal 171 kuhab ini memberikan bahwa suatu ketentuan itu orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatan yang kebaik kembali jadi ini kadang ingat kadang enggak ini bisa jadi saksi atau diperiksa tetapi tidak di bawah sumpah itu katakan dalam kuhab ya selanjutnya adalah yang dilarang menjadi saksi jelas yaitu saksi mahkota jika ini dilakukan penuntutan menjadi saat terdakwah dalam satu perkas jadi tidak bisa menjadi saat saksi jadi terdakwah hanya beberapa pelaku bisa menjadi saksi apabila dilakukan pemeriksaan secara terpisah atau berkasnya terpisah kuhab dalam pasal 168 ini menentukan siapa yang tidak dapat didengar menjadi saksi dan dia diberi hak untuk mengururkan diri sebagai saksi itu yang pertama keluarga sedara atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai gajat ketiga dari terdakwah atau yang bersama-sama sebagai terdakwah jadi disini garis lurus sedara ya semenda jadi ke atas kakek, nenek, anak, cucu ini tidak boleh menjadi tidak jadi dia dapat didengar jadi saksi atau dapat mengururkan diri selanjutnya saudara dari terdakwah atau sama-sama sebagai terdakwah jadi saudara dari terdakwah saudara kandung saudara ibu atau saudara bapak ini paman atau bibi juga mereka menghubungkan perkahwinan atau anak atau saudara terdakwah sampai gajat ketiga ini keponakan dari istri dan yang ketiga suami atau istri terdakwah maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwah jadi suami atau istrinya yang sesama terdakwah ini mau cerai mau enggak ini tidak dapat didengar keterang aja dan anggap menguruskan diri sebagai saksi dari pasal 168 ini seolah-olah memberikan bahwa orang ini tidak bisa atau dilarang menjadi saksi coba kita diperlihatikan ketentuan pasal 169 guap di ayat 1 dalam hak mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 maksudnya ada 3 orang yang tadi tidak dapat diketerangkan dan dapat punya hak untuk menghubungkan diri tadi menghendakinya jadi dia beri ingin jadi saksi dan penuntut umum serta terdakwah serta tegas menurut jujinya dapat memberikan keterangan di bawah sumpah jadi jika 3 golongan di pasal 168 tadi menghendaki menjadi saksi dan itu si tujuhnya bentuk umum dan terdakwah maka dia dapat memberikan keterangan di bawah sumpah namun di salah tahu si 69 ayat 2 disitu menerangkan bahwa tanpa persetujuan sebagian dimaksud dalam ayat 1 mereka tidak diperbolehkan memberikan keterangan tanpa saksi maaf, tanpa sumpah jadi maksudnya bahwa kategori 168 orang tadi yang bisa mengundurkan diri saksi tadi dia ingin tetap maju di sumpah tapi dia tidak disetujui atau digendaki oleh penuntut umum atau terdakwah dia tetap memberikan keterangan tapi tidak di sumpah ya jadi catatannya dari pasal 168 dihubungkan dengan 169 kuap dari kesempatan bahwa larangannya jadi saksi yang ada di pasal 168 itu tidak mutlak baik di pasal 170 kuap ini ditentukan bahwa mereka yang karena pekerjaan atau harkat martapat objabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya jadi disini orang-orang karena pekerjaan itu bisa memintakan dibebaskan dikwajiban untuk menjadi saksi dia bisa tidak menjadi saksi karena harus menyimpan rahasia contoh seperti ini dia bekerja di badan intelijen dia tidak bisa karena dia harus menyimpan rahasia atau intelijen maka dia bisa meminta kepada hakim untuk dibebaskan menjadi saksi dia tidak jadi saksi di perkara itu ya jadi permintaannya itu nanti dia seperti yang ada duanya ya jadi hakim yang menentukan sah atau tidak nyelasan itu permintaannya ya contoh mungkin tidak mau memasukkan orang pekerjaannya karena rahasia perbankan dan alasannya dia tidak mau jadi saksi tapi ketika rahasia perbankan itu diperkenalkan dalam perkara korupsi untuk mengungkap ya asal dari mana harta yang diperoleh terdakwa tentunya ini juga tidak bisa menjadi alasan bahwa dia dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi sudah kita ketahui siapa yang dilarang terus siapa bagaimana macam-macam saksi selanjutnya kita akan bahas bagaimana pemeriksaan saksi ya saksi di persidangan itu diperiksa dengan dua cara yaitu wajib dilakukan di bawah sumpah atau janji dan tidak di bawah sumpah atau janji baik kita lihat yang dilakukan di bawah sumpah atau janji ya jadi sebenarnya ketentuan pasal 160 E3 ya sebenarnya keterangan ini wajib mengucapkan janji ya jadi dia wajib janji yang isinya harus memberikan keterangan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya bahkan di pasal 64 jika pengadilan menganggap perlu seorang atau saksi atau ahli wajib bersumpah dan berjanji sesudah saksi atau ahli itu sudah saya memberikan keterangan jadi jika dimanggap perlu ya ini bisa juga sumpah dua kali ya terus sekarang kita lihat bahwa siapa yang tidak disumpah tadi tidak disumpah atau janji ini orang yang sebagai apa 168 tadi yang menghendaki pengen menjadi saksi tetapi tidak ada pertujuan dari penuntut umum atau terdawah jadi dia disumpah tanpa maaf diperiksa tanpa disumpah atau diambil janjinya selanjutnya di pasal 17 suku itu juga ada anak yang umurnya belum cukup 15 tahun atau belum pernah nikah ini juga diperiksa tanpa dilakukan penyumpahan dan juga tadi disebutkan orang sakit ingatan atau sakit jiwa yang meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali jadi orang ini tidak apa namanya orang yang sakit gila ini yang kadang-kadang ingat kadang-kadang enggak ini juga tidak perlu atau tidak disumpah dalam ketika melakukan pemeriksaan di bersidangan baik itu tadi beberapa pembahasan berkaitan masalah saksi dan jangan lupa jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar dan akan kita bahas bersama-sama jangan lupa subscribe untuk berlangganan dan sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini jangan lupa nyalakan lonceng jika ingin mendapatkan pemberitahuan tentang video-video baru dari kami terima kasih sampai bertemu di video selanjutnya semoga bermanfaat selamat menikmati